Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya Sob Hai Sob, setelah di video sebelumnya, gue sudah pilihkan daftar rekom 5 HP 600 ribuan resmi, kemudian 5 HP 700 ribuan resmi, dan 5 HP 800 ribuan resmi, sekarang giliran yang part harga 900 ribuan Sob Dan di video kali ini, gue sudah siapkan 5 daftar HP terbaik dengan spek yang sangat relevan di kelas harga 900 ribuan, dan bergaransi resmi juga Sob Buat kalian yang belum lihat video-video rekom saya yang lainnya, silahkan cek di beranda channel ini atau di deskripsi video ini Dan bagi kalian yang nanti ingin menanyakan link pembelian dari device rekom di video ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya Sob HP apa saja yang masuk dalam daftar 5 HP terbaik di harga 900 ribuan resmi, berikut adalah daftarnya versi nongkrong channel Kita mulai dari nomor 5 ada Lenovo A5s Lenovo memang tak sebegitu agresif Sob di pasar tanah air, tak seperti dulu, tapi mereka masih eksis di negeri ini yang dimana masih ada beberapa produk mereka yang beredar di pasaran Salah satunya A5s ini yang menyasar segmen low-end Desainnya menarik dengan layar full-view display 5.5 inch IPS LCD beresolusi HD Sob A5s ini berjalan di Android 9.0 ZUI 3.9 dan ditenagai Sob dari Mediatek Helio A22 Quad-Core 2.0 GHz Dan GPU PowerVR GE8320 dengan RAM 2GB, internal memory 16GB, serta dukungan slot microSD juga Sob Di sektor fotografi A5s ini punya kamera utama beresolusi 13MP PDAF, dual LED flash dan di bagian depan beresolusi 5MP Dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi, fast unlock, USB on the go dan kapasitas baterai sebesar 3000 mAh Di nomor 4 ada HotWave M6 HotWave mungkin jarang terdengar di pasaran Sob, namun brand ini resmi di Indonesia Salah satunya device ini Sob, HotWave M6 Beberapa spek intinya meliputi layar full-view display 5.5 inch beresolusi HD Plus dengan sistem Android 9.0 Ditenagai Sob dari Mediatek MP6739 Octa-Core 1.5GHz dan GPU Mali 400 MP2 dengan RAM 3GB, internal memory 32GB, serta dukungan slot microSD juga Sob Kamera utamanya sendiri beresolusi 13MP dan 2MP PDAF LED Flash dan kamera depan beresolusi 5MP Koneksinya dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi, fingerprint sensor, fast unlock USB on the go dan kapasitas daya baterai sebesar 2950 mAh Sob Di nomor 3 ada Luna Extreme Ultima Brand Luna memang tak seterkenal kompetitor sesama brand Cina Sob, namun Luna ini cukup sukses di pasaran Korea Sob Makanya mereka mencoba expand ke beberapa negara berkembang seperti Indonesia ini Sob Extreme Ultima ini berjalan di Android 8.0 Oreo yang ditenagai prosesor dari Mediatek MP6739 Quad-Core 1.5GHz dan GPU PowerVR GE8100 Dengan RAM 2GB dan internal memory 16GB serta dukungan slot microSD juga Sob Memiliki layar full-view display seluas 5.5 inch IPS LCD beresolusi HD Sob Kamera utamanya sendiri beresolusi 13MP dari Samsung ISO Cell Dengan VDIF LED Flash serta kamera depan beresolusi 5MP Dukungan koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi, fingerprint sensor, fast unlock USB on the go dan kapasitas baterai sebesar 2920 mAh Sob Sebelum masuk ke daftar selanjutnya, gue ada event giveaway 3 buah powerbanks 10.000 mAh real capacity dengan dukungan garansi replacement selama 18 bulan buat kalian Sob Caranya cukup mudah, kalian tinggal share aja salah satu konten video yang ada di channel ini ke medsos kalian Bisa di Twitter, Facebook, dan IG kalian Sob Setelah itu link posting share kalian copy paste dan taruh di kolom komen tab komunitas yang sudah saya siapkan di channel ini Sob Nanti tim nongkrong channel akan memilih 2 pemenang yang memenuhi kriteria share dan jumlah terbanyak Sob Dan 1 pemenang khusus subscriber yang sering komen di channel ini Sob Event giveaway ini berlaku mulai dari tanggal upload video ini hingga tanggal 10 April 2020 Sob Lanjut di posisi 2 ada Wiko View Max Brand asal Perancis ini nampaknya benar-benar jorjoran dalam memangkas harga di beberapa lini produk mereka Sob Gue pantau di beberapa lini harga 500 hingga 900 ribuan banyak diisi oleh varian produk mereka di awal tahun 2020 ini Sob View Max ini punya sembuhian bigger, wider, dan super Sob Berdesain unibody dengan layar full view display 5,9 inch IPS LCD beresolusi HD Plus Sob Berjalan di Android 8.1 Oreo dan ditenagai Sob dari Mediatek MT6739 Quad Core 1,3 GHz Dan GPU PowerVRG 8100 dengan RAM 2GB, internal memory 16GB, dan tersedia juga slot microSD juga Sob Di bagian fotografi View Max ini punya kamera utama beresolusi 13MP VDAF LED Flash dan kamera depan beresolusi 8MP Koneksinya dual SIM 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, fingerprint sensor, fast unlock USB on the go, serta kapasitas daya besar, yaitu 4000 mAh Sob Di posisi terakhir ada IN1 Benko V7 Sebenarnya ini adalah device serisnya Lava Sob, yani Lava Benko V7 yang di rebrand sama IN1 Tak cuma cantik di sisi desain, namun juga punya spek yang mumpuni di kelasnya Sob Apalagi dengan dukungan garansi resmi IN1 selama 1 tahun Sob Mengusung layar waterdrop display 6,1 inch IPS LCD yang beresolusi HD Sob Berjalan di Android 9.0 dan di tenaga Sob dari Mediatek Helio P23 Octa-Core 2,3 GHz Dan GPU Mali-G71 MP2 dengan RAM 2GB dan memory 16GB, serta dukungan slot microSD juga Sob Kamera utamanya beresolusi 8MP Autofocus LED Flash dan di bagian depan beresolusi 5MP Koneksinya sudah dual SIM 4G LTE, WiFi, Bluetooth 4.2, fast unlock dan kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh Sob Dan cukup sekian Sob video tentang rekomendasi 5 HP resmi 900 ribuan terbaik versi nongkrong channel Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya Sob Guaan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh